Kemunjungan kerja aja ke Provinsi Bali Pemirsa, Sandiaga berkunjung ke Desa Wisata Serangan di Denpasar, Bali. Ya, kunjungannya ini merupakan rangkaian visitasi dan penilaian 75 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa Serangan Denpasar, Bali masuk dalam nominasi 75 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 atau ADWI. Dari wisata ekonomi dan kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengapresiasi pengelolaan desa wisata di Indonesia termasuk di Bali yang sudah memenuhi standar internasional. Desa wisata yang telah masuk nominasi ini diharapkan bisa terus dikembangkan sehingga mampu secara berkelanjutan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kualitasnya kalau ini menurut saya kelas dunia. Jadi saya sudah keliling desa wisata bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lainnya. Desa wisata serangan dan khususnya desa wisata-desa wisata yang ada di Provinsi Bali, ini pengelolaannya sangat maju dan sangat memberdayakan masyarakat. Setelah mengunjungi desa wisata serangan dan menikmati sunset sambil bermain jet ski di Kelurahan Serangan Denpasar, Emparek Raps Sandiaga Uno mengunjungi proses pembuatan pai susu Bali di salah satu pabrik di kawasan Tuban, Kuda. Produk kuliner kue pai susu Bali telah menjadi pandemik winner dikarenakan mampu bertahan hingga saat ini. Selain berinovasi di bidang kuliner, Bali mampu mempekerjakan lebih dari 1% masyarakat disabilitas. Wijakan ini merupakan amanat undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang mengharuskan para pengusaha swasta membuka lapangan kerja untuk minimal 1% dari total karyawan disabilitas di perusahaannya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainews, Melaporkan.